Seorang suami berinisial B menyiksa istrinya dalam keadaan telanjang bulat Ironisnya, dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga itu direkam pelaku dan videonya disebar ke grup whatsapp sekolah anaknya Kasus ini viral setelah dicuit akun twitter Pelaku yang tinggal mengontrak di kawasan penyelekan kota Bandung itu disebut mengirimkan video pengendirian istrinya dalam keadaan telanjang bulat ke grup WA sekolah anaknya Pada tanggal 22 November 2021 pukul 13 lewat 12 WIB Pelaku mengirim video penyiksaan korban dalam keadaan telanjang bulat di grup komite sekolah Ini grup tuh isinya orang tua murid sama guru-guru sekolah Pelaku menggunakan nomor korban makanya itu kepala sekolah nanya Kenapa bu cuit akun twitter tersebut Si korban ini kabur tanpa sepengetahuan pelaku Makanya korban diancam dengan disebarinlah video kekerasan ini ke grup komite sekolah Sambung akun tersebut Selain menyebarkan aksi KDRT-nya Suami tersebut juga mendatangi sekolah untuk mengambil tabungan anaknya Di sekolah anaknya itu suami tersebut mengamuk kepada beberapa guru Dia juga sempat mengancam wali kelas anaknya karena dianggap menyembunyikan sang istri Setelah kejadian penyebaran video ini muncul lagi tuh masalah baru Si pelaku neror wali kelas dan dia tuh menganggap kalau wali kelas ini sekongkol sama istrinya Terus dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang Terus dianggap ngirim voice note ngancam istrinya ini suruh pulang lanjut cuitannya Mengetahui kabar tersebut Polisi langsung bergerak memburu suami kejam itu Dan berhasil mengamankannya di kota Bandung Minggu 12 Desember 2021 sore Itu sudah diamankan sama foresta Bespandung Ditangkap di Bandung Ujar Kabin Humas Pol Dajabar Kombes Pol RD Adrimulan Kaniago Saat dikonfirmasi Senin 13 Desember 2021 Menurut RD Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Untuk mendalami motif dari perbuatan pelaku Sedang dilakukan pemeriksaan untuk didalami terkait laporan KDRT Yang dilaporkan oleh istrinya Kata RD Sementara itu Dalam video yang beredar di media sosial Terlihat beberapa anggota satreskrim foresta Bespandung Tengah melakukan penangkapan Kasat reskrim foresta Bespandung AKBP Rudy Trihandoyo pun Terlihat dalam video penangkapan pelaku KDRT tersebut